assalamualaikum hai semua kali ini masakan ayam bikin ide jualan yang berbahan dasar kulit pangsit dan sosis ini enak dan menarik banget satu dengan bisa menghasilkan 18-19 spesies nah gimana cara bikinnya dan apa aja bahannya yuk simak video sampai selesai pastikan kalian semua sudah subscribe Oke siapkan wadah yang lebih besar kemudian masukkan tiga siung bawang putih yang sudah dihaluskan tambahkan dengan satu buah wortel yang udah diparut dan 6 buah sosis yang udah dipotong kecil-kecil seperti ini kemudian tambahkan dengan dua batang daun bawang yang udah diiris-iris Oke lalu tambahkan dengan setengah sendok teh garam setengah sendok teh kaldu ayam bubuk dan 14 sendok teh lada bubuk nah ini kita akan aduk-aduk dulu sampai semua tercampur dengan rata nah ini sudah tercampur rata kemudian tambahkan dengan 100 gram tepung terigu setara dengan 10 sendok makan kemudian tambahkan air sekitar 50-100 ml jadi airnya nggak usah banyak-banyak ya karena sayurannya juga udah kita mengandung air teman-teman boleh ngaduknya pakai spatula ataupun pakai tangan yang bersih nah lebih kurang hasilnya seperti ini Oke lanjut ini akan kita sisihkan terlebih dahulu Oke lanjut kita bikin bahan perangkatnya disini aku pakai 2 sendok makan tepung terigu yang aku tambahin dengan sedikit air sekitar 50 mili aja atau sampai konsistensinya kental seperti ini Nah kalau udah ini kita sisihkan juga ya Oke selanjutnya siapkan kulit pangsit ambil satu lembar kulit pangsit kemudian ini kita lipat memanjang seperti ini menjadi dua bagian lanjut kita gunting bagian tengahnya Oke selanjutnya kulit pangsit ini kita lipat lagi menjadi segi 4 nah lebih kurang seperti ini tinggal digunting aja sedikit sekitar satu cm lanjut ini bagian pinggirannya kita kasih perkat lebih jelasnya teman-teman bisa lihat seperti yang aku lakuin di video ya cukup gabung gabungin aja bagian kiri dan kanannya ketengah seperti ini jangan lupa kasih perkat lagi biar mereka itu nggak lepas Nah Alhamdulillah hasilnya jadi seperti ini beneran kayak perahu ya Insyaallah ini gampang banget buat dicontoh di rumah ya untuk soal gunting-mengguntingnya teman-teman bisa lakuinnya sekaligus banyak jadi biar lebih menghemat waktu dan pastikan tangan yang digunakan sudah benar-benar dalam keadaan bersih ya ya bagi teman-teman yang suka sama video ini silahkan tekan tombol like serta kasih komentar baik sub indo by broth3rmax nah Alhamdulillah untuk dua ini udah selesai dan sekarang kita coba isi dengan isian udah kita bikin tadi cukup ambil sekitar satu setengah sendok makan isian langsung aja taruh di kulit pangsit yang udah kita bentuk tadi untuk style atau gayanya teman-teman bisa bikin memanjang seperti ini ataupun dilebarin ke samping malah hasilnya jadi lebih cantik atau sesuaikan aja dengan kreasi masing-masing nah ini siap kita goreng goreng di minyak yang panas dengan api yang sedang cenderung kecil ya kalau temen-temen pengen lebarin di bagian samping kiri dan kanannya cukup dipaparin aja kayak gini menggunakan sendok untuk menggorengnya jangan gunakan api yang besar takutnya si kulit pangsitnya cepet gosong sementara di bagian dalamnya belum mateng nah kalau bagiannya udah mulai kecoklatan kayak gini boleh dibalik ya agar matengnya merata Oke kalau udah mateng dan warnanya udah kecoklatan kayak gini angkat dan tiriskan Oke goreng sampai semuanya habis bahkan untuk mengisi kulit pangsitnya langsung digoreng ya jadi jangan ditumpuk lebih banyak cukup sekitar 5 atau 6 bisnis aja langsung digoreng karena masih kulit pangsit ini enggak tahan sama yang namanya air Alhamdulillah ini udah matang semua hasilnya sekitar 19 bisnis ya kalau untuk ide jualan teman-teman bisa pakai mica seperti ini kemudian isi untuk satu mikanya 3 bis jangan lupa dikasih cabe rawit ataupun sambal kesukaan teman-teman bisa pakai sambal encer buatan sendiri itu malah lebih hemat Oke teman-teman sekian dulu video dari aku kali ini semoga bermanfaat terima kasih banyak udah nonton jangan lupa berbagi kebaikan setiap harinya Insyaallah kebaikan akan selalu datang dalam hidup kita Assalamualaikum sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!